Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusudah mawam Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tutorial singkat mengenai cara mencetak label Atau kudibara tausid pada siman di JKN Langsung saja teman-teman coba kita perhatikan caranya Silahkan nanti teman-teman login ke siman di JKN Pastikan nanti untuk pluginnya sudah menggunakan versi yang terbaru Kita klik menu atau plugin Master Asset Kami contohkan disini ingin mencetak kategori Atau aset peralatan dan mesin khusus stick ini Kami pilih Untuk mencetak labelnya Nanti silahkan klik menu cetak label Namun supaya mudah Jika ingin mencetak barang atau aset tergantung saja Kita cari terlebih dahulu nama barangnya atau kudibarangnya Contoh kami ingin mencetak printer Kami ketikkan terlebih dahulu Perhatiannya berdasarkan nama barang Printer Jika teman-teman nanti tahu kudinya Bisa juga menggunakan perhatian kudibarang Ini printer Tano sudah muncul Kami copy kan kudinya terlebih dahulu Kudi printer ini kita copy Baru kita mencetak labelnya Klik cetak label Untuk mencetak label ini Bisa berdasarkan kudi subsatger atau nama satger Jika berdasarkan ini Tantaman akan tercetak secara selunguhnya Untuk kategori aset yang kita pilih Ini kudi subsatger ini Tidak masukkan saja Jika ingin selunguhnya Atau nama satgernya Tidak masukkan Kami contohkan berdasarkan kudibarang saja Yang telah kami copy tadi sebelumnya Ayo masukkan Perintar tadi Tano-teman Jika ingin berdasarkan noob Nanti silahkan disesuaikan lagi Berdasarkan noob tertentu saja Kami contohkan secara keseluruhan Terlebih dahulu mencetak Perintar tadi Kita klik cetak Oke teman-teman sudah terbuka hasil cetakannya Kita jadikan file PDF Seperti biasa Export PDF Klik OK Silahkan nanti disimpan Lokasinya kemana Kita namai Misal Label Perintar Oke That's it Ini jika ingin dibuka Filenya klik yes Jika tidak ingin dibuka Klik 0 Kami nolakan saja teman-teman Misal ingin mencetak per noob Kita kembali lagi teman-teman Ke citak label tadi Di klik noobnya Misal ingin noob 1 saja Atau noob berapa Noob 1 kami contohkan Tinggal klik cetak Otomatis yang tercetak Cuma noob 1 saja Seperti itu teman-teman Oke disini saja Caranya sangat mudah teman-teman Mohon maaf jika ada soalan terkurangannya Semoga ada unfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton